Perkenalkan nama saya Nanti Oktavia. Pada materi pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas mengenai Enhanced Entity Relationship Modeling. Pada pertemuan ke-9 sebelumnya, kita telah mempelajari yang namanya IR Modeling secara basic seperti apa. Pada Enhanced Entity Relationship Modeling, kita akan mempelajari secara lebih luas lagi mengenai konsep IR Model. Dalam konsep IR Model, kita membagi yang namanya superkelas dan subkelas. Apa yang dimaksud dengan superkelas? Superkelas adalah entitas ataupun kelas induk yang memiliki properti secara umum yang dimiliki oleh masing-masing subkelasnya. Sedangkan subkelasnya adalah kelas anaknya yang akan mendefinisikan secara unik perbedaan dari masing-masing kelas. Dalam pendefinisian superkelas dan subkelas, kita akan melibatkan relasi yang namanya specialization dan generalization. Specialization ataupun generalization adalah ketika kita akan membagi atribut superkelas dengan subkelas. Jika kita melakukan specialization, maka kita akan melakukan pendetailan terhadap atribut yang dibutuhkan oleh masing-masing subkelasnya. Sedangkan generalization adalah ketika kita memandang secara umum atribut yang dimiliki oleh masing-masing subkelasnya. Jadi jika kita melihat suatu relationship secara bottom-up, maka kita akan melakukan yang namanya generalisasi. Kita akan meminamalkan perbedaan yang ada dari masing-masing subkelasnya. Sedangkan apabila kita melihat suatu relasi secara top-down, maka kita akan memaksimalkan perbedaan yang ada dari masing-masing entitas. Dalam pengaplikasian generalization ataupun specialization, kita mengenal yang namanya dua constraint. Yaitu kita sebut sebagai participation constraint dan disjoint constraint. Dalam participation constraint, kita membagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat mandatori dan bersifat opsional. Jika nilai participation bersifat mandatori, maka seluruh anggota dari superkelas harus masuk ke dalam anggota dari subkelasnya. Sedangkan jika bersifat opsional, maka seluruh anggota dari superkelas boleh jadi tidak ada di salah satu anggota yang tersimpan dalam subkelasnya. Berikut contoh pengaplikasian mandatori dan opsional. Constraint yang kedua kita sebut sebagai disjoint constraint. Dimana disjoint constraint kita akan melakukan validasi terhadap data yang tersimpan di dalam entitas. Jika bersifat disjoint, maka seluruh anggota dari superkelas harus terpetakan satu di anggota subkelasnya. Dan tidak boleh ada gabungan dari subkelas yang lain. Namun jika kita bisa melakukan disjoint constraint, kita akan melakukan validasi terhadap data yang tersimpan di dalam entitas. Jika bersifat non-disjoint, maka seluruh anggota dari superkelas boleh terpetakan lebih dari satu di anggota subkelasnya. Berikut adalah contoh pengaplikasian disjoint dan non-disjoint. Nilai participation dan nilai disjoint bisa digabungkan antara satu dengan lain. Jika kita memiliki nilai participation mandatory, maka kita bisa gabungkan secara disjoint, ataupun secara non-disjoint. Namun jika kita memiliki nilai participation opsional, kita juga bisa melakukan pemetaan secara disjoint dan non-disjoint. Berikut contoh pengaplikasian secara IR modeling. Dari materi pertemuan ke-10 ini, kita bisa mappingkan korelasi antara superkelas dengan subkelas dengan menggunakan konsep nilai participation dan nilai disjoint. Sekian materi pertemuan ke-10. Terima kasih.